assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua hari ini admin tergelitik sekali nih teman-teman karena melihat channel ya salah satu channel yaitu mitra pertanian channel yang mana disitu beliau upload video katanya sudah tidak mau menggunakan kapur pertanian lagi nah teman-teman ini berbahaya sekali karena channel ini ya channel mitra pertanian channel ini admin terpaksa harus meluruskan juga ke teman-teman yang lainnya ke para petani yang lama sudah menggunakan kapur dolomit ataupun kapur-kapur pertanian lainnya teman-teman terutama ini kebutuhan kalsium ya untuk tanaman ini sangat dibutuhkan untuk tanaman teman-teman nah teman-teman admin terpaksa upload video pada malam hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua admin biasanya menggunakan kapur bangunan ya atau kapur injet atau kapur sirih teman-teman nah bagi teman-teman yang menggunakan kapur dolomit admin rasa kalau terukur tidak masalah teman-teman ya teman-teman dia itu baru ngomong doang nah jadi jangan langsung percaya aja nah teman-teman pada malam hari ini admin akan membuat kalsium teman-teman kalsiumnya kalsium nitrat yaitu untuk kalsium karbonatnya kita menggunakan kapur ini kapur bangunan teman-teman ya kapur cat pagar teman-teman nah teman-teman admin sudah punya stoknya ya ini adalah pupuk organik yang mana disini isinya adalah air jakabak yang dicampur dengan air kelapa dan juga beberapa mikroba diantaranya juga ada nitrobakter disini teman-teman yang sudah kita buat menjadi pupuk organik cair nah teman-teman pada malam ini ini pupuk organik cair sekitar 15 liter ini admin akan tambah dengan air kelapa teman-teman ya sehingga hasil akhirnya nanti menjadi 20 liter nah teman-teman admin sudah aplikasikan pupuk ini ya ini tidak berbahaya bagi tanaman admin ya admin biasanya menggunakan ini sejak sebelum tanam sampai akhir selalu menggunakan teman-teman nah teman-teman untuk selanjutnya admin akan bagikan ke teman-teman semua inilah kapurnya teman-teman ya ini kapur bangunan teman-teman ini akan kita gunakan pada malam hari ini nah ini untuk beratnya ini 2 kg admin hanya gunakan 1 kg saja teman-teman ya per 20 liter air kalsium nitrat nantinya nah kenapa kalsium nitrat karena kita akan campurkan kalsium dengan nitrobakter yang ada pada POC ini teman-teman setelah kita tambah dengan air kelapa kita akan masukkan kapur ini ya kapur injet atau kapur gamping atau kapur cat pagar ini kita akan masukkan ke dalam ember dulu teman-teman karena ini kapur aktif ya ini panas admin akan encerkan dulu dengan air kelapa nah kenapa dengan air kelapa min karena air kelapa itu sifatnya asam teman-teman ya karena kapur ini kan PH nya basah teman-teman ya kita campur dulu dengan asam teman-teman supaya ini PH nya netral teman-teman nah teman-teman karena ini kapur aktif ya kita akan encerkan dulu disini ya sampai kapurnya benar-benar dingin teman-teman ini akan kita tunggu beberapa jam sampai kapurnya agak dingin karena ini aktif teman-teman ya sampai berasap teman-teman nah teman-teman sekarang sudah mulai lumayan dingin teman-teman ini kita akan masukkan ke dalam ember ini teman-teman ini kurang lebih sekitar 18 liter teman-teman ya untuk airnya teman-teman ya untuk air POC ini beserta tadi yang sudah kita tambahkan yaitu air kelapa nah teman-teman karena ini sudah dingin maka kita sekarang masukkan kapurnya ya kapur kalsium karbonat ini bagus teman-teman untuk menghijaukan daun untuk mencegah gamur dan bakteri karena kalau PH tanah terlalu asam itu rentan sekali banyak patogen teman-teman makanya kita perlu tambahkan pengapuran ya baik ditabur ataupun diencerkan seperti ini dan ini solusi terbaik menurut admin menggunakan kapur yang dicairkan seperti ini yaitu kelebihannya tidak mengendap memang teman-teman ya nah teman-teman admin ingatkan lagi kepada teman-teman yang dulu sudah menggunakan kapur tolong jangan dulu dihentikan ya kita lanjutkan tapi memang mungkin untuk ditabur kita kurangi saja melainkan kita sekarang cari solusi yaitu seperti mimin ini misalnya kalau admin mau sudah lama ya menggunakan kapur ini memang admin juga tidak menggunakan kapur dolomit sih teman-teman ya admin selalu menggunakan kapur ini saja mengingat ini hemat ini modalnya cuma 10.000 rupiah saja teman-teman ya ini juga nanti 10.000 rupiah sampai panen teman-teman nah ini kan 2 kg teman-teman ya yang 1 kg kita gunakan untuk pupuk dasar yang 1 kg nya untuk kita gunakan pada pupuk susulan nanti teman-teman ya nah untuk manfaat kapur ini sangat luar biasa menurut admin ya selain menitrikan pihak tanah juga bisa menyuburkan daun teman-teman ya menghijaukan daun nah ini juga sering admin gunakan juga untuk masa pembuahan teman-teman karena masa pembuahan tanaman sudah agak tua biasanya rentan juga terhadap serangan penyakit maka perlu kita tambahkan kalsium ya batang tanaman itu butuh kalsium teman-teman untuk supaya lebih kokoh teman-teman ya nah reaksinya seperti ini teman-teman kalau sudah kita aduk seperti ini buyar kapurnya teman-teman ya dicampur dengan pupuk organik cair yang di dalamnya ada nitrobakternya nah teman-teman untuk penjabaran dari kalsium nitrat ini silahkan teman-teman cari referensi sendiri teman-teman ya karena admin tahunya memang prakteknya saja dan ini sudah diaplikasikan pada tanaman dan ini aman dan memang kalsiumnya terbukti cepat diserap tanaman teman-teman ya admin memang untuk ilmu kimia memang admin kurang menguasai tapi yang admin tahu kalsium bisa nitrat dengan bantuan nitrobakter teman-teman ya ini admin akan diamkan beberapa hari teman-teman mengingat lahannya juga belum siap tapi kita kalau misalkan lahannya sudah siap dikocor dengan kapur ini admin akan segera mengocorkannya nah teman-teman untuk dosisnya admin biasanya menggunakan kapur cair seperti ini yang sudah dicampur dengan POC untuk dosisnya admin biasanya menggunakan setengah gayung atau satu gayung waris 10 liter air kemudian admin kocorkan pada media lubang tanam teman-teman ya jadi mulusannya memang sudah dibuat lubang kemudian admin kocorkan per lubangnya itu sekitar 200 ml teman-teman hari ini ngomong A besoknya ngomong B jadi jangan dulu kita mengupload video nggak mau menggunakan kapur gitu misalkan seperti channelnya ini mitra pertanian channel ini sebelum ditelah dulu ya dipilter dulu apakah ini memang benar kita nggak boleh pakai kalsium atau tidak apakah benar kita tidak boleh pakai kapur atau tidak jadi seharusnya sih mitra pertanian channel juga harusnya mencoba dulu gitu tanpa kapur dengan plus kapur gitu ya apa yang terjadi gitu kan apa perbedaannya baru bisa menyimpulkan nah ini admin mengingatkan ke teman-teman semua jangan langsung percaya aja kita coba dulu gitu ya tanpa kapur dengan menggunakan kapur nah admin sendiri sudah membuktikan menggunakan kapur ini walaupun admin sendiri memang menggunakan kapur cair tapi admin merasa manfaatnya luar biasa ya admin bahkan sering di spray juga teman-teman ya kita bisa menggunakan dari sini satu gelas ya kemudian kita campur dengan nitrobacter setengah gelas per tanki ya bisa disepraikan malah ya bagus untuk daun ya daunnya jadi hijau teman-teman daun timun baik timun suri ataupun timun lalap admin sering aplikasikan kalsium cair dari yang seperti ini ya dari kapur injet yang dicairkan kemudian dicampur dengan nitrobacter kemudian disepraikan teman-teman ya bagus buat tanaman oke teman-teman kita lihat hasilnya setelah 2 malam seperti apa dan ini juga pastinya akan menjawab pertanyaan teman-teman ya yang mungkin saja mengira kapur dicampur dengan mikroba apakah mikrobanya mati nah ini jawabannya teman-teman ya kita aduk kita coba lihat seperti apa hasilnya nah teman-teman bisa teman-teman saksikan disini masih banyak buih-buih ya artinya mikrobanya tidak mati teman-teman ya kita tutup kembali teman-teman nah ini sudah bisa digunakan teman-teman ya kalau mau digunakan oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini mengingatkan semoga video ini menginspirasi semoga video ini bermanfaat admin akhiri wabilahi topik walhiraya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau